...oleh hari. Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sisyarani, terlihat menawar saat memandu dialog di Kompas Petang. Tapi ketika ada visibility stadium baru, pertanyaannya adalah apakah sudah diserahkan di DPRD? Karena sampai hari ini, kami di DPRD belum menerima. Maksudnya dari Kompas Petang yang 510. Menurut saya, pernyataan ini menyesatkan masyarakat. Karena 560 miliar uang yang sudah dibayarkan itu, itu adalah sumbernya APBD. Dan hingga hari ini, JAPRO dan penyelenggara menjanjikan akan ada sponsor yang masuk. Tapi hari ini juga belum ada. Kemudian masalah visibility stadium, tadi saya tidak tahu Bang Syarif bisa dapat dari mana, tapi kami secara resmi tidak mendapatkan di DPRD. Bahkan di lapat bangga terakhir, kami sudah meminta, tapi sampai hari ini tidak diberikan. Itulah yang kenapa saya bilang, di-bohongin gitu ya, Mas Andara. Iya, iya. Oke, Mas Andara, silakan. Bahkan saya tidak seperti itu. Kalau yang dimaksudkan menggunakan APBD dan tidak menggunakan APBD adalah batas ya, batas kebijakan itu adalah setelah setelah audit PPK, yang dua hal yang tadi saya katakan ya, rekomendasi tadi, tidak menggunakan APBD. ketika sebelum keluar rekomendasi PPK, maka bisa disebut menggunakan APBD itu harus tegak. Bang Syarif, kita jangan gaburkan permasalahannya. 560 uang itu sumbernya APBD. Kalau diberikan dengan tadi Bang Syarif menarik dari startnya, setelah itu dibelayarkan, uangnya di luar dan jangkro tidak sampai 70 miliar. Tidak lebih dari 12 persennya. Itu kan tidak akhir. Dari sebatasnya adalah setelah keluar rekomendasi PPK, itu penggunaan rekomendasi PPK untuk tidak menggunakan dana APBD disebut loh hasil rekomendasi PPK tahun 2020. Tapi saya tambahkan lagi, hasil temuan PPK itu juga mengharuskan Pemprov sebagai penyelenggara, merekisi disibilitas tadinya. Kita gak bisa mengeluarkan uang 560 miliar, tapi tidak jelas pertanggung jawabannya apa. Jangan-jangan lagi akhirnya Pemprov mengglaim yang penting terlaksana aja. Tapi gak ada kata-kata keberhasilan lainnya. Oleh pihak Pemprov dengan palitia internasional, dan itu asalnya kita 4 kali dipotong 3, terus kemudian kan biaya rekomendasi PPK, itu kan hasil rekomendasi PPK, sudah tidak dilakukan. Pertama gini Bang, dan para penonton keempat yang saya hormati, jadi kalau bicara historinya, kami dari DPRT Komisi E sudah memanggil dan mendorong renegosiasi dari pertengahan 2020. tapi Pemprov baru merenegosiasi di akhir, ketika keluar hasil kemana nih Pak Syarif? PPD, dan tidak menggunakan APD, untuk pijakannya adalah setelah keluar rekomendasi PPK, itu satu hal. yang kedua, ada mesej, sedang ada iya. Pernyataan dari Pais Presiden ini, itu, dikudahuan Sucahyono, bahwa ada pengurangan jumlah penonton, dikatakan baru minimum 10 ribu, kita berharap ada kenaikannya, jadi kalau ada tekanan atau opini dari Arab, dari segi ada harapan kita akan diberkata dengan baik, saran dari Arab Sambil menjadi lebih baik. Mas Anggaran, terakhir untuk Mas Anggaran, disingkat saja, karena tadi PSI sudah protes soal pengurangan jumlah penonton, merasa dibolongi, apa kemudian resulat juta dilakukan oleh PSI terkait dengan persoalan ini? Ya kami akan mencoba menagih lagi, masalah visibilitas tadi, seperti yang tadi Bang Syarif, karena dalam forum ini kan sudah menyampaikan bahwa sudah ada, karena Bang Syarif sudah baca, tapi kami di DPRT belum, kami pasti akan memandungi Jaljapro untuk menjelaskan. Memandungi Jaljapro untuk menjelaskan ini, ya baik. Terima kasih Mas Anggaran Wicitra dari fraksi PSI, dan juga Mas Syarif yang bergabung bersama kami di kompas utang hari ini. Di sini terima kasih atas kepersamaan Anda. Saya sini Sistiaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.